selamat menikmati selamat menikmati jadi begini untuk tanaman buah di dalam pot itu memerlukan bibit yang unggul dan juga perawatan yang instansif diberikan pupuk yang minimal 3 bulan sekali baik dan ini adalah pupuk power nutrition dari PT Natural Nusantara saya menggunakan ini karena pupuknya organik dan kasiatnya sangat bagus dan ini saya aplikasikan 3 bulan yang lalu karena disini cara pakenya memang 3 bulan sekali, cukup ditaburkan saja jadi sangat mudah sekali pemirsa oke masih ada perpaduan yang satu lagi disini ada pupuk POC pemirsa dan juga hormonik ini pupuk cair di kedua pupuk ini fungsinya yaitu mempercepat pertumbuhan pertumbuhan akar dan juga batang daun dan ini untuk perangsang buahnya baik ini asli di dalam pot dia masih pendek batang kecil juga sudah berdua oke pemirsa jadi penasaran ya ini cara pupuknya gimana cara aplikasinya mari disimak dengan baik dan dipraktikan ke tanamannya jika mau order ya saya menyediakannya untuk cara order silahkan WA saya taruh link di deskripsi baik pemirsa langsung lanjut ya disini kita ambil pupuk POC dulu kita buka tutupnya kan ada klubnya ini kita ambil satu tutup ini satu tutup ini bisa difusikan untuk 5 liter air dan itu enggak harus enggak harus ya bisa diaplikasikan ke tanaman yang lainnya jadi disiramkan secukupnya idealnya itu 5 liter air untuk 5 pot besar gitu ini POC dan satu lagi hormonik untuk hormonik sedikit saja karena ini sudah takar lepas ya sama ambil satu tutup masukkan ke dalam ember ini ember kecil jadi jelas ya mudah dimengerti caranya baik ini tadi sudah dimasukkan ke ember kecil ya lalu begini pemirsa kita langsung mencampurnya dengan air airnya bebas campur cukup begitu saja dengan sangat mudah jadi percampurannya sangat banyak ya cukup satu tutup saja bisa dicampurkan ke air yang banyak lalu kita aduk dulu biar merata gitu gini pemirsa mudah sekali diaduk kalau sudah diaduk langsung kita siramkan untuk cara penyiraman cukup mudah sekali kita siramkan seperti ini pemirsa merata ya sedikit saja cukupnya ini kan masih sisa banyak jadi bisa diaplikasikan untuk tanaman yang lain nah sudah penyiraman sudah ya pemirsa lalu kita akan memberikan power ini perangsang buahnya taburkan ini bubuknya seperti ini kita taburkan sedikit saja di sekitar pangkal batang jadi begini udah banget ini agar buahnya banyak yang mau berbuah cepat berbuah oke sudah sedikit saja kita tutup lagi ini pupuknya organik begitu pemirsa mudah dimengerti ya jadi untuk perawatan tabur lamput itu sangat mudah sekali jadi begini pemirsa cara seperti tadi kan sangat mudah sekali jadi untuk aplikasi pupuknya yang power itu bisa di awal sebelum disiram dan juga belum disiram sama saja gitu jadi kan sisanya masih di luar nanti untuk penyiraman lagi kan dia akan meresap begitu pemirsa bisa dimengerti ya silahkan dipraktekan jika mau order pupuknya saya menyediakannya pemirsa jadi terima kasih telah menonton semoga bermanfaat saya Ali Falauddin dari Monogir Kismantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh